Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Dalam video ini kami akan kembali memberikan update berkaitan tentang BPUM 1,2 juta rupiah Jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di bulan April hingga bulan Juni tanggal 28 Juni 2021 kemarin Teman-teman bersiap-siap ya bahwasannya BPUM 1,2 juta rupiah ini akan segera dicairkan Jadi selain 2 golongan yang akan menjadi prioritas pencairan BPUM di tahap ketiga ini Ternyata ada juga 8 golongan yang dipastikan akan gagal pencairan BPUM 1,2 juta rupiah Nah apa saja 8 golongan tersebut hal ini akan kami cabarkan untuk teman-teman semua dalam video ini Maka dari itu tonton videonya sampai habis dan jangan di skip Dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami Jangan lupa untuk di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan update berkaitan tentang bantuan sosial Program Prakerja Gelombang 18 Dan untuk semester kedua program prakerja Serta untuk aplikasi penghasil uang Oke teman-teman untuk program Bampres Produktif Usaha Mikro atau BPUM ini merupakan salah satu strategi pemerintah Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk membantu pelaku usaha mikro Agar tetap bertahan dan bangkit di tengah pandemi COVID-19 Dan untuk BPUM ini juga merupakan bantuan yang diberikan oleh Presiden kepada para pelaku usaha mikro di negara Indonesia Dan untuk dana BPUM itu sendiri sudah disalurkan sebanyak 11,76 triliun rupiah Dan untuk 8 golongan yang dipastikan tidak akan menerima bantuan BPUM ini Walaupun sudah melakukan pendaftaran baik itu di tahun 2020 ataupun di tahun 2021 Di antaranya adalah yang pertama Dimana memiliki usaha tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Nah apa isi dari Undang-Undang tersebut Dimana syarat dari pelaku UMKM itu yang pertama harus memiliki hasil penjualan tahunan Itu maksimal hanya 300 juta rupiah Dan yang kedua memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta Tidak termasuk tanah dan bangun tempat usaha Jadi kalau teman-teman sudah memenuhi usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Maka masih ada peluang teman-teman untuk bisa mendapatkan pencairan BPUM 1,2 juta rupiah ini di tahap ketiga Dan selanjutnya untuk yang kedua golongan yang dipastikan tidak akan menerima bantuan BPUM ini adalah Warga negara Indonesia tetapi tidak memiliki usaha mikro Yang ketiga bukan warga negara Indonesia Selanjutnya pegawai BUMN dan pegawai BUMD Dan anggota TNI serta anggota Polri dan juga termasuk kepada aparatur sipil negara atau ASN atau PNS Jadi jika teman-teman tidak termasuk ke dalam 8 golongan yang saya jabarkan tadi Maka teman-teman masih berpeluang untuk bisa mendapatkan bantuan BPUM 1,2 juta rupiah ini Syaratnya adalah teman-teman sudah melakukan pendaftaran di bulan April atau di bulan Juni 2021 Selain itu ada syarat utama juga yang mesti teman-teman penuhi Yaitu yang pertama adalah WNI Kemudian punya KTP memiliki usaha mikro Yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM Kemudian yang tadi ya bukan PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD Dan juga teman-teman tidak sedang menerima pinjaman KUR Dan jika teman-teman sudah memenuhi 5 syarat tadi Maka teman-teman bisa melakukan pengecekan namanya secara berkala Secara online yaitu melalui situs ifomberi.co.id Teman-teman tinggal mengunjungi halaman tersebut Kemudian isikan nomor KTP Masukkan kode verifikasi dan klik proses inquiry Dan akan muncul di layar apakah teman-teman berhak menerima bantuan BPUM ini atau tidak Dan selain itu teman-teman juga bisa mengunjungi situs Bampres BPUM.id Sama ya tinggal teman-teman isikan nomor KTP Kemudian pilih cari Dan akan muncul keterangan apakah teman-teman berhak mendapatkan pencairan BPUM 1,2 juta rupiah ini atau tidak Jika teman-teman terdaftar silakan langsung datang ke bank yang bersangkutan Bisa bank BRI ataupun bank BNI Oke teman-teman semoga bermanfaat ya Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan Dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh